4 miliar. 4,5 miliar. 4,5 miliar. 5 miliar. Pelelangan Orde Kuning Langit dan Bumi seperti perang tanpa bubuk mesiu. Ini langsung memicu persaingan. Dalam waktu singkat, harganya telah melampaui 5 miliar batu kristal primordial kelas atas. Dari harga awal 1 miliar, sudah meningkat lebih dari 5 kali lipat, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Ketika menembus 4 miliar, penonton di kursi biasa sudah menjadi penonton. Sedangkan bagi mereka yang datang dengan 2 atau 3 miliar batu kristal primordial kelas atas, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara. Banyak orang yang hadir telah meremehkan pengaruh Orde Kuning Langit dan Bumi. Dengan kata lain, mereka terlalu meremehkan godaan alam surga kehancuran kuno. 5,5 miliar. 5,5 miliar. 6 miliar. Suara-suara terus-menerus keluar dari kamar pribadi di balik tirai. Setelah menembus angka 6 miliar, jumlah orang yang menawar jelas mulai menurun tajam. Lagi pula, untuk kekuatan besar manapun, 6 miliar batu kristal primordial kelas atas bukanlah jumlah yang kecil. 6,5 miliar. Sebuah suara familiar keluar dari ruangan nomor 24. Semua orang tercengang dan melihat ke atas, mengira orang-orang dari Gunung Kun Liu sudah mulai menunjukkan kekuatan mereka lagi. Chu Hen, kamu. Di kamar pribadi, Hua Sui, Zizou, dan yang lainnya memandang Chu Hen dengan heran. Mereka sudah mendapatkan Earth Order, kenapa mereka baru ikut tender sekarang? Mereka hanya ingin bertanya, tapi Chu Hen melambaikan tangannya, menandakan bahwa mereka akan membicarakannya nanti. 6,5 miliar. Suara rendah familiar lainnya keluar. Itu adalah Liao Rui di kamar nomor 11. Apakah Chu Hen ingin menipu orang-orang dari balai pemurnian darah? Mereka berpikir dalam hati. 6,5 miliar. Chu Hen terus berteriak. 6,5 miliar. Liao Rui mengikutinya dari dekat. 6,5 miliar. Chu Hen berteriak lagi. 7,5 miliar. Setelah 7 miliar, Chu Hen tidak melanjutkan tindak lanjutnya. Suasana di aula lelang terus meningkat, dan segala macam seruan dan suara iri datang satu demi satu. Sial, 7 miliar. Kamar Dagang Kian Utara akan melakukan pembunuhan. Aula pemurnian darah benar-benar sengit. Saya tidak menyangka mereka masih bisa menawarkan harga setinggi 7 miliar setelah menawarkan 2,3 miliar. Fondasi mereka sangat kuat. Gunung Kun Liu sepertinya tidak mengikuti kita lagi. Sepertinya mereka berencana untuk menyerah. 7 miliar aula pemurnian darah hampir menekan semua pesaing yang hadir. Di kamar 24, Hua Sui menatap Chu Hen dengan heran dan berkata, kamu membuatnya membayar 1 miliar lagi. Chu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hao Zi menimpali, kamu salah. Chu Hen tidak mencoba menaikkan harga untuknya. Bukankah begitu? Lalu mengapa? Untuk membingungkan orang lain dan membuat mereka berpikir bahwa kita tidak memiliki token kuning mistik langit dan bumi. Hao Zi menjelaskan. Saat ini, banyak kekuatan besar telah berkumpul di kota Changhai. Situasinya rumit. Hal yang paling penting adalah tidak memberitahu orang lain apakah mereka memiliki token kuning mistik langit dan bumi. Lebih penting lagi, mereka tidak boleh memberitahu orang lain berapa banyak token kuning mistik langit dan bumi yang mereka miliki. Dalam dua lelang sebelumnya, pihak Chu Hen sudah menunjukkan daya saing yang luar biasa. Jika mereka tidak berpartisipasi dalam penawaran kali ini, orang-orang dengan mata yang tajam akan dapat menebak bahwa mereka pasti membawa token bumi. Pada saat itu, masalah yang tidak perlu tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, Chu Hen terus menaikkan harga untuk memberikan petunjuk palsu kepada semua orang. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia juga menginginkan token bumi, tetapi dia tidak memiliki cukup chip, jadi dia harus menyerah. 7 Miliar Presiden Nan masih memasang senyum terkejut di wajahnya. Sebelumnya, ketika mereka mengevaluasi token kuning mistik langit dan bumi, target yang diharapkan adalah sekitar 5,5 miliar. Jumlah ini sudah lebih dari 1 miliar dari perkiraan. Harus diakui bahwa lelang hari ini sangat sukses. Mereka hanya perlu menunggu hingga langkah terakhir transaksi selesai. Jika tidak ada tawaran yang lebih tinggi, pemilik token bumi akan menjadi VIP di kamar nomor 11. Pada titik ini, sulit untuk menaikkan tawaran. Namun, pada saat ini, suara acu-ta-acu dan sembrono tiba-tiba terdengar dari kamar pribadi nomor 2. 8 Miliar Gemuruh Suaranya tidak nyaring, namun seperti sambaran petir saat sampai ke telinga orang banyak, membuat hati mereka bergetar. Orang yang secara langsung menaikkan tawaran sebesar 1 miliar langsung menekan kerumunan. Tatapan semua orang tanpa sadar beralih ke kamar pribadi nomor 2. Itu adalah orang yang memenangkan item lelang pertama, pedang api. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa dengan tenang menawarkan harga setinggi 8 miliar? 8 Miliar sudah cukup untuk menekan seluruh ruang lelang. Kamar-kamar menjadi sunyi. Samar-samar orang hanya bisa mendengar bisikan percakapan. Jelas sekali bahwa berbagai kekuatan diam-diam berdiskusi dan ragu-ragu. 8 Miliar? Sekali. Presiden Nan sangat bersemangat. Bahkan Eselon atas kamar dagang Kian Utara di belakang merasakan hati mereka menegang. Harganya telah melebihi harga yang diharapkan sebesar 2,5 miliar. Dengan lencana kuning mistik langit dan bumi, kamar dagang akan menghasilkan banyak uang. 8 Miliar? Dua kali lipat. Masih belum ada tanggapan. Kerumunan itu diam-diam menggelengkan kepala. Pada akhirnya, palu itu menghantam. 8 Miliar? Menjadi tiga kali lipat. Ledakan. Disertai dengan keributan besar, token bumi dijual dengan harga setinggi 8 Miliar. Itu adalah angka yang tidak pernah bisa dicapai oleh banyak orang di dunia seumur hidup mereka. Misalnya, ketika Cuhan berada di Burning Rain City, dia hanya mendapatkan beberapa batu kristal asal kelas menengah sebulan. Menurut nilai tukar 100, 8 Miliar batu kristal asal bermutu tinggi setara dengan 8 Miliar batu kristal asal kelas menengah. Perbedaannya sangat besar. Selamat kepada Tuan Muda di kamar nomor 2. Presiden Nan sedikit mengangkat tangannya. Matanya bersinar ketika dia berkata, bawakan token bumi kepada Tuan Muda itu. Lima penjaga dengan aura yang mengesankan mengangguk. Mereka turun dari meja secara serempak dan memasuki lorong. Semua penonton menjulurkan leher. Mereka berdua iri dan terharu. Bahkan ada banyak orang yang memiliki ekspresi semangat di wajah mereka. Namun, ketika mereka melihat tatapan dingin lucuan Feng, yang sedang bersandar di dinding, kerumunan itu segera menekan kegelisahan di hati mereka. Hei hei, aku yakin semua orang di sini agak kecewa, tapi mereka yang tidak mendapatkan token bumi, jangan berkecil hati. Dalam tiga hari, kita akan mengadakan lelang lagi, dan kita akan mengadakan token kuning mistik langit dan bumi lagi sebagai finalnya. Silakan menantikannya, para tamu yang terhormat. Presiden Nan berkata sambil tersenyum. Oh, ada lagi token kuning mistik langit dan bumi yang akan dilelang. Jantung orang banyak berdetak kencang. Presiden Nan, token apa itu? Beritahu kami. Itu benar, mari kita punya ide. Kerumunan mulai mengajukan pertanyaan. Presiden Nan berkata sambil tersenyum menawan, saya akan membiarkan kalian dalam ketegangan untuk saat ini, tapi itu jelas bukan token bumi. Bukan token bumi. Kali ini, hati berbagai kekuatan sekali lagi dipenuhi dengan antisipasi. Sepertinya aku harus tinggal beberapa hari lagi, Gumam Chuhen di kamar nomor 24. Yang lain mengangguk. Lagi pula, mereka tidak mengetahui keberadaan token kuning mistik langit dan bumi lainnya. Daripada berkeliaran di luar, lebih baik menunggu dan melihat. Sementara itu, kelima penjaga telah mengawal kotak logam berisi token kuning mistik langit dan bumi ke lorong tengah pelelangan. Semua orang yang hadir mau tidak mau diam-diam menebak siapa yang ada di kamar kedua. Dilihat dari suaranya, usianya sekitar 25 atau 26 tahun. Dia pasti seorang jenius muda dari faksi yang kuat. Berdengung. Tiba-tiba, aliran udara di udara mulai bergetar. Saat itu, lucuan Feng, yang berada di depan lorong, mengangkat alisnya. Matanya memancarkan kilatan dingin. Hati-hati. Apa? Tangisan yang tiba-tiba itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba meledak di benak semua orang. Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Lima penjaga yang menjaga token tanah juga buru-buru berkumpul saat aura kuat keluar dari tubuh mereka. Ledakan. Setelah itu ada aura yang sangat dingin. Aura dingin menyapu tempat itu seperti arus bawah dari laut dalam, langsung menutupi setiap sudut. Pada saat berikutnya, cahaya yang sangat menyilaukan tiba-tiba turun dari langit. Itu sama mempesonannya dengan matahari, dan pupil semua orang di aula lelang menyusut hingga seukuran jarum. Mereka langsung mengalami kebutaan sementara. Segala sesuatu di depan mereka diselimuti oleh cahaya yang kuat, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Ah. Setelah itu, jeritan menyedihkan dan suara benda berat ditembus saling terkait. Hati semua orang bergetar, dan tanpa sadar mereka mundur, menyebabkan tabrakan yang lebih kacau. Apa itu tadi? Di ruang pribadi, pupil Chuhin juga menyusut menjadi titik karena cahaya yang kuat. Namun, dia memiliki garis keturunan mata iblis, jadi penglihatannya pasti lebih baik daripada yang lain. Di tengah cahaya terang yang tak berujung, bayangan hitam buram melintas seperti hantu. Dan sosok bayangan hitam buram itu begitu familiar. Itu adalah pria misterius berpakaian hitam dari kota Haiti. Hati Chuhin bergetar, dan gelombang ombak yang mengamuk muncul di hatinya. 672. Boom. Aura sedingin es, bersama dengan hembusan angin kencang, menyapu tempat itu tanpa peringatan apapun. Jeritan menyedihkan dan suara tubuh manusia yang ditembus bergema di udara, seketika menimbulkan keributan besar di aula lelang. Cahaya menyilaukan yang tak berujung memenuhi setiap sudut aula. Distimulasi oleh cahaya yang kuat, kerumunan tanpa sadar menutup mata dan menutup mata dengan tangan. Hanya dalam dua detik, cahaya yang menyilaukan itu menghilang. Kekacauan di balai lelang seperti gunung berapi yang meletus dan tsunami menyebabkan masa mengungsi ke segala arah. Ekspresi Presiden Nan dan Eselon atas kamar dagang kian utara yang berdiri di panggung lelang mengalami perubahan drastis. Wajah mereka sepucat kertas. Lima ahli yang menjaga medali kuning mistik langit dan bumi semuanya tewas di tempat. Mata mereka terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi teror saat mereka meninggal dengan penuh keluhan. Sementara itu, kotak logam berisi earth medalion telah menghilang tanpa bekas. Kunci aula. Cepat kunci seluruh menara azure utara, jangan biarkan pencuri itu kabur. Para petinggi kamar dagang kian utara sangat marah. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani membunuh seseorang dan merampoknya tepat di depan hidungnya. Presiden Nan buru-buru berlari ke pintu kamar nomor dua dan berkata dengan cemas, Tuan muda, tolong letakkan itu. Kita harus mengambil medali bumi secepat mungkin. Silakan kembali ke ruang tamu untuk beristirahat dan menunggu. Aku akan memberimu waktu dua hari. Jika kamu mengambil medali bumi, kesepakatannya masih berlaku. Suara acu-ta'acu dan sembrono datang dari ruangan itu. Presiden Nan menganggup dengan sungguh-sungguh. Saya benar-benar minta maaf. Kami bersedia menyelesaikan kesepakatan sebesar 7,5 miliar. 500 juta itu akan menjadi permintaan maaf kami kepada Anda, Tuan muda. Kita akan membicarakannya setelah kita mengambilnya. Para penjaga dengan tombak di tangan mereka segera keluar untuk menjaga ketertiban. Hah! Mata lucuan Feng yang sedingin es memancarkan cahaya yang dingin dan tajam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat lubang selebar sekitar 2 meter muncul di langit-langit tempat tersebut. Jelas sekali orang itu bersembunyi di tengah kerumunan. Dia sedang menunggu kesempatan untuk menggunakan teknik Aurora untuk mempengaruhi penglihatan orang banyak, lalu membunuh lima penjaga di tengah kekacauan sebelum melarikan diri melalui langit-langit. Metodenya cepat dan tegas. Heh! Baru kali ini ada yang berani mempermainkanku di depanku. Kilatan dingin muncul di antara alis lucuan Feng. Dalam sekejap, seluruh rumah Azure Utara telah tenggelam dalam berbagai macam kekacauan. Melihat ke bawah dari langit, seseorang dapat melihat sosok-sosok kuat dengan aura dingin yang menusuk dengan cepat memancar keluar dari segala arah rumah Azure Utara. Dengan ini sebagai pusatnya, kebisingan dan kekacauan menyebar ke seluruh kota. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Seseorang menyerang pelelangan dan mencuri langit dan bumi orde hitam kuning. Sial! Siapa yang galak sekali? Aku tidak tahu. Cepat temukan orang itu. Kamar dagang kian utara diserang oleh orang misterius jelas merupakan masalah yang sensasional di seluruh kota. Dan fakta bahwa penyerang telah mencuri token kuning mistik langit dan bumi adalah berita yang lebih mengejutkan lagi. Mendengar bahwa mereka dapat menemukan token kuning mistik langit dan bumi selama mereka menemukan pria misterius itu, mata banyak orang berbinar. Ide memancing di perairan yang bermasalah muncul di hati banyak orang. Selama dia mendapatkan token kuning mistik langit dan bumi itu, dia akan secara langsung menyelamatkan beberapa miliar batu kristal esensi bermutu tinggi. Meskipun kemungkinannya rendah, namun patut dicoba. Tidak hanya orang-orang dari semua lapisan masyarakat, bahkan orang-orang dari berbagai kekuatan besar pun mempunyai pemikiran yang sama. Karena tatanan bumi tidak berada di tangan kamar dagang kian utara, pemilik aslinya tidak akan bisa melakukan apapun jika dia merebutnya dari orang lain. Bahkan jika dia ingin mendapatkannya kembali, dia bisa memaksa token tersebut untuk meminta harga yang lebih tinggi dan dengan kejam merobeknya. Kamar dagang kian utara juga khawatir dengan situasi seperti ini. Karena berbagai kekuatan besar semuanya bergegas menuju tatanan bumi, siapa yang akan begitu peduli jika terjadi kekacauan. Oleh karena itu, mereka harus mengambil kembali tatanan bumi sebelum berbagai kekuatan mulai bergerak. Dalam sekejap, seluruh kota mulai mencari ketika berbagai kelompok menyebar ke segala arah. Semua jalanan, besar dan kecil, bergolak karena kegembiraan, dan berada dalam kekacauan. Di mana Chu Hen? Saat ini, rombongan dari Gunung Kun Liu yang baru saja keluar dari Aula Lelang tiba-tiba menyadari bahwa Chu Hen telah menghilang. Semua orang saling memandang. Karena situasinya terlalu kacau, tidak ada yang memperhatikan kapan Chu Hen pergi. Di mana dia? Nongki, rasakan aura Chu Hen. Kata Danzen. Oke. Nongki menyatukan kedua telapak tangannya dan membentuk segel dengan sepuluh jarinya. Dia menutup mata indahnya dan gelombang energi aneh mulai keluar dari tubuhnya. Setelah sekitar 20 detik, energi di luar tubuh Nongki mulai menyatu. Bagaimana itu? Di mana dia? Hua Sui bertanya. Menghadapi tatapan bingung semua orang, Nongki menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seluruh kota terlalu kacau dan terlalu banyak aura. Aku tidak bisa fokus mencari. Apa? Semua orang tercengang. Kemampuan penginderaan Nongki bahkan tidak bisa menyebar. Bisa dibayangkan betapa kacaunya kota Changhai saat ini. Dan Dan Zen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sepertinya masalahnya sangat mendesak. Mungkinkah orang yang merebut Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi mengenal Chuhen? Kata-katanya membangunkan semua orang dari mimpi mereka. Ekspresi semua orang menjadi semakin aneh. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Chuhen berada di negara bagian timur kemenangan. Tidak mungkin dia mengenal siapapun. Ambil contoh tikus, itu juga merupakan pertemuan kebetulan antara kenalan lama. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Mungkinkah orang itu adalah Ye Yao? Semua orang mulai merasa tidak nyaman. Perkembangan masalah ini sepertinya semakin diluar dugaan mereka. Tapi bagaimanapun juga, prioritas utama adalah menemukan Chuhen. Astaga! Astaga! Banyak sosok melintas di jalanan dan gang kota Changhai dengan tergesa-gesa. Semua orang mulai melacak orang tersebut dengan kecepatan penuh. Namun, meski pemandangannya sangat besar, sepertinya tidak ada target yang jelas karena tidak ada yang bisa melihat dengan jelas siapa yang merebut Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi. Semua orang hanya bisa menebak berdasarkan kemampuan penginderaan mereka yang tidak jelas. Dengan cara ini, semua orang di kota tampak seperti pencuri. Pada saat ini, sesosok tubuh lincah sedang bergerak dengan tenang di gang terpencil. Itu adalah seseorang berpakaian hitam yang berpakaian tipis. Dia mengenakan hoodie hitam yang menutupi seluruh wajahnya. Sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Namun dari sosoknya, samar-samar terlihat bahwa dia adalah seorang wanita. Dia bergerak sangat cepat dan sangat hati-hati. Dia tidak mengejutkan siapapun. Sekitar dua mil di depan adalah gerbang barat kota Changhai. Seperti kucing, dia menggunakan berbagai bangunan untuk menyembunyikan sosoknya. Dia tidak terburu-buru dan terbang menuju gerbang kota dengan sangat stabil. Selama dia meninggalkan kota, orang-orang yang mengejarnya tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Aduh! Namun, saat sosoknya bergerak dan hendak terbang melewati gerbang kota yang tinggi dan megah, suara deras angin tiba-tiba datang dari belakang. Hatinya terkejut saat dia buru-buru melakukan jungkir balik yang lincah di udara. His, sebuah suara lembut terdengar saat bila angin hijau yang sangat cepat dan ganas menyapu wajahnya. Aura tajam langsung membelah topeng hitamnya. Setelah itu, sehelai rambut indah seperti tinta meluncur turun dari celah. Melalui celah kain hitam, samar-samar seseorang bisa melihat sisi kecil wajah pihak lain. Kulitnya seputih salju, bibirnya kecil, dan hidungnya mancung. Tidak diragukan lagi itu adalah seorang wanita muda. Kemudian, puluhan penjaga bersenjata bergegas keluar dan mengepungnya di tengah. Di saat yang sama, sosok muda yang dingin dan menyeramkan muncul di depan tembok kota. Itu adalah pakar dari kamar dagang kian utara, Lucuan Feng. Huh, Lucuan Feng menatap orang itu dengan cibiran dingin dan menghina di wajahnya. 673 Huh, gadis terkutuk, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Angin dingin berdesir saat arus dingin naik di udara. Lusinan penjaga kamar dagang kian utara yang memegang senjata tajam segera mengepung wanita berbaju hitam itu. Di atas tembok kota, Lucuan Feng melihat ke bawah dari atas, matanya yang dingin menatap wanita itu seperti serigala di malam hari. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari pandanganku, Lucuan Feng. Kamu membunuh presiden lu di kota Haiti. Dan hari ini, kamu datang ke kota Changhai di bawah yurisdiksiku untuk berperilaku kejam. Kamu benar-benar mendekati kematian. Lucuan Feng mencibir, matanya dipenuhi rasa jijik. Wanita berpakaian hitam itu tetap diam. Melalui tabir hitam yang terkoyak oleh bila angin, samar-samar seseorang bisa melihat separuh dari wajahnya yang tenang. Dengan kulitnya yang putih dan hidung serta mulutnya yang indah, tidak sulit untuk melihat bahwa dia adalah seorang wanita cantik dengan wajah yang cantik. Serahkan token bumi dan dengan patu biarkan dirimu ditangkap, teriak Lucuan Feng dengan suara yang dalam dengan nada yang tak tertahankan. Sosok wanita berbaju hitam itu bergerak sedikit saat gelombang energi aneh menyebar dari tubuhnya. Jelas sekali dia tidak berniat menyerah. Huff, kamu yang memintanya, Lucuan Feng tidak mengatakan apapun lagi. Tenggorokannya bergerak sedikit saat dia dengan dingin berteriak, lumpuhkan tangan dan kakinya, tapi jaga agar dia tetap hidup. Iya. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, para penjaga segera mengeluarkan aura yuan sejati yang ganas dan menyerbu ke arah wanita berbaju hitam. Masing-masing dari mereka ganas seperti sekawanan harimau dan serigala. Jika di lain waktu, Lucuan Feng bahkan tidak akan mengatakan sepatah katapun dan akan langsung memilih untuk membunuh tanpa ampun. Tapi orang di depannya pertama kali membunuh Presiden Lu di kota Haiti, dan hari ini, dia mengambil token bumi darinya. Menara Azure Utara, tak seorang pun akan percaya bahwa tidak ada dalang di baliknya. Membunuh Uluhan penjaga dengan aura yang mengjulang tinggi mengacungkan senjata tajam di tangan mereka dan menebas wanita berbaju hitam itu. Pemandangan ini tampak seperti seekor domba kecil yang lemah di tengah-tengah sekawanan serigala. Namun, domba kecil yang tampak lemah ini adalah sosok misterius yang telah membunuh hampir seratus ahli kuat di kota Haiti. Tiba-tiba, wanita berpakaian hitam itu berlari menuju penjaga seperti kucing yang gesit. Dia mengulurkan tangan kirinya dan melambaikannya ke udara seperti pohon wilau. Ruang di sekitarnya membentuk ritme yang aneh. Telapak tangannya yang indah memantulkan pedang musuh dengan kekuatan kecil. Kemudian, telapak tangan kanannya dengan cepat menyerang. Dua siklon, satu hitam dan satu putih, berputar cepat di tengah telapak tangannya. Telapak langit Yin Yang. Bersamaan dengan suara yang jelas dan dingin, kekuatan telapak tangan yang mengumpulkan energi Yin dan yang langsung menghantam dada penjaga itu. Dengan suara teredam, lubang berdarah langsung muncul di dada penjaga itu. Organ-organ dalamnya yang hancur terbang keluar karena keterkejutannya. Sungguh serangan telapak tangan yang mendominasi. Gadis yang kejam. Wajah semua penjaga sedikit berubah dan ketakutan muncul di hati mereka. Pada saat yang sama, tujuh hingga delapan tombak tajam merobek udara dan menusuk ke arah wanita berpakaian hitam dengan cahaya kematian yang berwarna-warni. Wanita itu sedikit memiringkan tubuhnya dan melambaikan tangannya ke udara. Semua energi spiritual di dunia berkumpul di antara telapak tangannya. Dua bayangan cahaya ilusi, satu hitam dan satu putih, muncul dari tangannya. Mereka bermain-main dengan alam semesta, dan bintang-bintang bergerak. Dalam sekejap, pola cahaya hitam dan putih menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Bang! Kekuatan mengerikan seperti arus bawah di laut dalam segera meletus dari dalam dan dampak mengerikan menyebar ke segala arah. Serangkaian suara keras terdengar dan tombak tajam yang menusuk ke arahnya semuanya hancur. Tubuh para penjaga juga bergetar hebat dan mereka semua mengeluarkan seteguk darah saat mereka mundur. Meskipun dia bertarung satu lawan banyak, wanita berpakaian hitam itu tidak dirugikan sama sekali. Di sisi lain, Lu Chuan Feng, yang berdiri di atas tembok kota, memandang ke depan dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia tidak merasa cemas sedikitpun. Di matanya, wanita berpakaian hitam itu sudah menjadi binatang yang terpojok. Selama dia ada di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari lusinan penjaga terluka. Serangan orang-orang yang tersisa menjadi semakin intens, dan kekuatan yang mereka keluarkan menjadi semakin kuat. Cahaya pedang dan pedangki sangat mempesona. Bayangan tombak dan pancaran tombak itu bagaikan pelangi. Kamar dagang kian utara tidak terburu-buru. Meskipun orang-orang dari berbagai kekuatan di kota Canghai tertarik dengan keributan di sini, Lu Chuan Feng telah menemukannya terlebih dahulu. Bahkan jika yang lain menginginkan token bumi, mereka tidak dapat menemukan alasan untuk ikut campur. Namun, bagi wanita berpakaian hitam, semakin banyak orang, semakin tidak menguntungkan situasinya baginya. Merasakan aura kacau dan berbintik-bintik datang dari dalam kota Canghai, tubuh wanita berpakaian hitam tiba-tiba mengeluarkan aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdengung. Energi inti sejati yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Dia memegang energi putih yang yang ganas dan mendominasi di satu tangan dan energi hitam yin yang dingin dan menusuk tulang di tangan lainnya. Energi yin dan yang sepertinya berada di bawah kendalinya. Hua. Saat berikutnya, wanita berpakaian hitam mendorong tangannya keluar, dan pola aneh tai chi yin yang menyebar di kehampaan. Langit dan bumi dibayangi. Para ahli dari kamar dagang kian utara semuanya terkejut ketika mereka melihat pola tai chi yin yang melayang di bawah kaki mereka. Pola besar tai chi yin yang berdiameter ratusan kaki, dan luasnya mencapai kaki setiap penjaga. Dari kejauhan, sepertinya mereka sedang menginjak pola tai chi yin yang. Pola tai chi yin yang mulai berputar searah jarum jam. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mata wanita berpakaian hitam di balik topeng itu memancarkan cahaya aneh. Mata normalnya tiba-tiba berubah menjadi pola setan tai chi. Apa? Murid pola tai chi yin yang. Bahkan lucuan Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Rasa dingin yang tak ada habisnya muncul dari mata wanita berpakaian hitam itu. Dia bergerak, dan saat dia berlari keluar, aura kuatnya mengguncang langit. Tarian langit bulan, seribu hantu. Ledakan. Ruangnya terdistorsi, dan gelombang energi yang dahsyat melonjak di sekitar setiap ahli kamar dagang kian utara. Pada saat berikutnya, hantu ilusi muncul di belakang mereka masing-masing. Itu seperti mimpi, nyata dan palsu pada saat bersamaan. Semua hantu adalah klon yang diciptakan oleh wanita berpakaian hitam, tapi aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Dalam sekejap, semua klon menyerang pada saat yang sama, dan energi telapak tangan yang melonjak mengalir deras. Ledakan. Bang. Lusinan gelombang kejut yang dahsyat meledak di langit, dan segala jenis cahaya yang menyilaukan seperti bintang yang bersaing untuk mendapatkan kecemerlangan. Ceritan terdengar satu demi satu, dan dada semua ahli kamar dagang kian utara tertusuk oleh kekuatan yang kuat. Darah menghujani, dan seperti burung dengan sayap patah, mereka jatuh ke tanah dan menjadi mayat. Wuss. Setelah membunuh puluhan ahli dari kamar dagang kian utara dalam sekejap, hantu-hantu yang tersebar di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan kembali ke tubuh wanita berpakaian hitam dalam bentuk yang tumpang tindih. Menyaksikan pemandangan ini, pupil lucuan Feng sedikit menyusut, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kejam di depannya ini akan memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk membunuh lusinan bawahannya dalam sekejap mata. Hai. Lucuan Feng tersenyum dingin, dan kemudian tubuhnya bersinar dengan lampu hijau, dan gelombang energi yang sangat gelisah dengan cepat berkumpul di telapak tangan kanannya. Aku minta maaf karena meremehkan kekuatanmu. Sekarang, biarkan aku melakukannya sendiri, hehehe. Dengan tawa ringan dan mengejek, lucuan Feng melambaikan tangannya. Wosh, bila angin hijau yang sangat padat melesat keluar seperti pesawat ulang alik terbang, dan gelombang udara yang kuat terseret keluar dari kehampaan. Kecepatannya sangat cepat seperti anak panah terbang melintasi bintang-bintang. Wanita berpakaian hitam yang baru saja melakukan jurus besar, sudah menggunakan kekuatan sebelumnya, dan belum menghasilkan kekuatan baru, sehingga sulit baginya untuk memblokir serangan lawan. Dengan tergesa-gesa, wanita berpakaian hitam itu menghindar ke satu sisi, dan dengan gesit menghindar, bila angin yang sangat mematikan menyapu bahunya, dan sehelai rambut hitamnya diam-diam meluncur ke bawah dari sisi wajahnya. Hehehe, kamu mengelak dengan cukup cepat, tapi, mata lucuan Feng tiba-tiba berubah menjadi tajam, dan sedikit keganasan muncul dalam suaranya, bila angin yang kulepaskan tidak begitu mudah untuk dihindari. Hahaha. Apa? Wanita berpakaian hitam itu terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan pemecah angin yang cepat tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Bila angin tadi benar-benar membuat busur di udara, dan sekali lagi berputar ke belakang, dengan sifat mematikan yang sangat dingin yang merobek udara, dan menggulung kekuatan yang menakutkan. Bang, dengan suara teredam, bila angin menghantam punggung wanita berpakaian hitam itu seperti bumerang. 674. Tapi bila angin ku tidak mudah untuk dihindari. Bersamaan dengan tawa jahat lucuan Feng, bila angin hijau yang berhasil dihindari oleh wanita berbaju hitam itu membentuk busur di udara, dan dengan cepat kembali ke arah lucuan Feng. Ia datang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat, dan ada pola petir berwarna perak di bila angin. Bang! Suara berat yang teredam segera terdengar, dan lingkaran gelombang ki hijau yang bergelombang dan kuat menyapu ke segala arah. Bila angin yang sangat tajam menyapu kekuatan yang menakutkan dan menghantam punggung wanita berpakaian hitam itu dengan kuat. Serangkaian bunga darah yang mempesona berkibar di langit. Tubuh halus wanita berpakaian hitam itu bergetar. Dia terhuyung dan hampir jatuh. Luka yang panjang dan dalam segera terbuka di punggungnya. Hei, bagaimana perasaanmu? Lucuan Feng tersenyum menghina, dan kemudian tubuhnya bergerak, menyapu hembusan angin kencang dan bergegas menuju wanita berbaju hitam. Biarkan aku melihat siapa kamu. Lucuan Feng mengulurkan satu tangannya, dan seperti kilat, dia meraih kain hitam yang menutupi wajah wanita itu. Namun, tepat pada saat ini, sepasang mata diagram Taiji yang iblis dan menawan dari wanita berpakaian hitam itu memancarkan fluktuasi energi yang aneh. Berdengung. Dalam sekejap, ruang di mana keduanya berada segera mulai berputar dengan cara yang aneh. Lucuan Feng merasakan kekuatan tak kasat mata menarik tubuhnya, dan pada saat yang sama, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Itu nyata dan ilusi, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ilusi. Tampaknya ada ilusi bahwa alam semesta berputar dan segala sesuatu bergeser. Teknik teleportasi lebih besar. Suara mendesing. Detik berikutnya, Lucuan Feng dan wanita berbaju hitam seperti dua titik hitam dan putih dalam arai Taiji yang berputar dengan kuat, dan posisi mereka segera berubah. Kemudian, ruang yang terdistorsi segera kembali normal. Lucuan Feng terkejut. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa posisinya dan wanita berbaju hitam telah tertukar. Sedetik yang lalu, Lucuan Feng berada di arah gerbang kota, dan wanita berbaju hitam berada di arah gerbang kota. Sekarang, Lucuan Feng berada di arah gerbang kota, dan wanita berbaju hitam berada di arah gerbang kota. Ini seperti teknik teleportasi langit dan bumi yang legendaris. Tanpa ragu sedikitpun, wanita berpakaian hitam itu bertukar posisi dengan Lucuan Feng dan melancarkan beberapa serangan telapak tangan. Kemudian, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah langit di luar kota. Bang! Mata Lucuan Feng menjadi dingin saat energi telapak tangan yang kuat itu jatuh. Segera, lapisan bila angin yang kental muncul di depannya. Bila angin yang lebat terjalin dan berputar, berubah menjadi dinding bila angin. Semua energi telapak tangan Zen Yuan yang menyentuh dinding bila angin hancur berkeping-keping. Apakah menurutmu melarikan diri semudah itu? Lucuan Feng mencibir dan mengejarnya tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, momentum gemuruh datang dari arah kota Changhai tanpa peringatan apapun. Jantung Lucuan Feng berdetak kencang, dan dia dengan cepat berbalik. Tekanan luar biasa yang sama mengerikannya dengan gunung yang runtuh, mengguncang langit ke segala arah. Sebuah meteorit besar selebar seribu kaki mekar dengan cahaya bintang perak yang sangat cemerlang. Lapisan demi lapisan gelombang udara sebanding dengan gelombang dahsyat tsunami yang membubung ke langit, menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Murid Lucuan Feng tanpa sadar menyusut. Ledakan. Gelombang kejut energi seperti meteorit selebar seribu kaki bertabrakan dengan tubuh Lucuan Feng dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Langit dan bumi berguncang. Cahaya perak yang sangat besar dan menakutkan menyebar di langit, dan gempa susulan yang tak berujung menyebar ke segala arah. Bangunan dan gedung pencakar langit hancur menjadi reruntuhan. Lucuan Feng, yang lengah, langsung terlempar oleh kekuatan yang kuat dan menabrak tembok kota di belakangnya. Gemuruh. Lebih dari separuh tembok kota yang tinggi dan megah runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Batuan dengan berbagai ukuran menumpuk seperti segerombolan ngengat, berserakan di mana-mana. Kemudian, sosok buram yang diselimuti cahaya perak menyelaukan segera melesat ke luar kota. Dalam sekejap mata, wanita misterius berpakaian hitam itu menghilang ke cakrawala. Sial, apa yang terjadi? Apakah pembantu orang itu? Sungguh sengit. Bahkan lucuan Feng pun dikirim terbang. Entahlah. Mungkin tujuannya adalah merebut token kuning langit dan bumi. Serangkaian peristiwa mengejutkan telah mengguncang seluruh kota Changhai, namun karena fakta bahwa wanita berjubah hitam telah mempercepat laju pertempuran, semua orang hanya bisa menyaksikan keseluruhan situasi pertempuran ketika mereka tiba, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Sementara berbagai kekuatan dikejutkan oleh kultifasi kuat wanita berpakaian hitam itu, mereka juga dibingungkan oleh orang misterius yang menyerang lucuan Feng. Ada yang mengira orang itu adalah pasangannya, ada pula yang mengira dia hanya mengincar tanda kuning langit dan bumi. Namun, bagaimanapun juga, fakta bahwa wanita berpakaian hitam itu terluka dan melarikan diri dari kota Changhai jelas merupakan kesempatan terbaik untuk merebut token kuning bumi darinya. Ayo pergi. Setelah dia. Segera, banyak orang bergegas keluar kota. Namun, ada juga banyak orang yang ragu-ragu dan tidak ingin menyinggung kamar dagang kian utara dan pria misterius berpakaian hitam. Ledakan. Sesaat kemudian, aura agung dan ganas meledak dari tembok kota yang runtuh. Semua orang di kota Changhai mengalami perubahan ekspresi. Mereka melihat lucuan Feng terbang keluar dari reruntuhan dengan wajah pucat dan muncul di atas gerbang kota. Aura yang sangat dingin membuat tulang punggung semua orang merinding. Sosok lucuan Feng dalam keadaan menyedihkan dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya mengeluarkan suara retakan yang jelas. Niat membunuh yang kuat muncul dari matanya. Huff, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian semua. Token kuning bumi milik kamar dagang kian utara. Kalian bisa datang dan mencobanya jika berani menyentuhnya. Aura kemarahannya menggetarkan gendang telinga semua orang di kota. Selanjutnya, lucuan Feng melambaikan tangannya dan bila angin selebar seratus kaki menebas seperti serangan dari surga. Itu secara langsung membelah tembok kota besar menjadi dua, membelahnya menjadi dua dari tengah. Area di mana tembok itu terbelah sangat rapi dan rapi. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Kali ini, lucuan Feng benar-benar marah. Tria berpakaian hitam itu berhasil melarikan diri dari bawah hidungnya dua kali berturut-turut. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa diatoleransi. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, lucuan Feng berubah menjadi sinar hijau dan menghilang di langit di luar kota. Di hutan pegunungan yang rimbun puluhan mil jauhnya dari kota Changhai. Hutan pegunungan yang luas itu seperti lautan hijau. Debu dan asap masih tertinggal di udara saat lolongan binatang buas terdengar dari waktu ke waktu di kejauhan. Desir Pada saat ini, Chu Hen sedang bergerak di hutan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pepohonan yang rimbun dan mengjulang tinggi berkumpul, menghalangi sinar matahari dan langit, menghalangi hangatnya sinar matahari. Di lingkungan yang suram, hanya sedikit berkas cahaya redup yang menyinari dahan dan dedaunan. Mata dan telinga Chu Hen waspada ke segala arah. Saat dia merasakan gerakan sekecil apapun di sekelilingnya, matanya yang dalam bersinar dengan cahaya yang dalam. Orang yang menyerang lucuan Feng di kota Changhai adalah Chu Hen. Bukan karena alasan lain, tetapi karena wanita misterius berpakaian hitam itu kemungkinan besar adalah Ye Yao. Meskipun Chu Hen tidak melihat wajahnya dari jarak dekat, sosoknya sangat mirip dengan Ye Yao. Selain itu, ada energi Yin dan Yang yang aneh. Tentu saja, ini sebagian besar karena ekspektasi Chu Hen. Dia harus menyelesaikan langkah terakhir untuk memastikan apakah orang itu benar-benar dia. Suara mendesing. Chu Hen bola balik melewati hutan seperti hantu. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Auranya telah menghilang. Dia pergi. Apa itu? Sudut mata Chu Hen bersinar. Kemudian, tubuhnya bergerak dan dia mendarat di dahan tengah pohon yang mengjulang tinggi. Di dahan, ada beberapa tetes noda darah merah. Chu Hen membungkuk dan menyentuh darah itu dengan jarinya. Itu adalah darah segar. Itu pasti segar. Dia terluka parah. Dalam keadaan seperti itu, dia seharusnya tidak bisa lari jauh. 675. Berdengung. Saat Chu Hen sedang berpikir keras, aura sedingin es tiba-tiba menyerangnya dari atas pohon yang mengjulang tinggi. Chu Hen khawatir. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sepasang pupil pola tai chi yang familiar namun aneh terpantul di matanya. Tekanan yang sangat dahsyat melanda seperti gunung. Cabang-cabang di bawah tubuh Chu Hen langsung patah dan hancur. Sepasang tangan sedingin es dengan kuat menekan bahu Chu Hen. Kemudian, seperti macan tutul yang menerkam mangsanya, ia langsung menekan Chu Hen ke tanah. Bang. Chu Hen jatuh ke tanah, dan tangan wanita berpakaian hitam itu menekan bahu Chu Hen, membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, kain hitam yang menutupi kepalanya diam-diam meluncur ke bawah, dan wajah cantik dan cantik terlihat di udara. Itu adalah wajah yang hidup dan mengemaskan, terlihat sangat murni dan mengharukan. Namun, sepasang murid iblis berpola tai chi yin dan yang tampak sangat mempesona. Melihat wajah cantik dan familiar di depannya, Chu Hen mengangkat alisnya, dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Namun, tidak ada sedikitpun gejolak emosi di wajah pihak lain. Yang ada hanyalah ketidakpedulian dan sikap dingin pada murid-murid aneh itu. Saat berikutnya, salah satu tangannya mencengkram tenggorokan Chu Hen dengan erat, sementara tangan lainnya terangkat tinggi. Weng, ruangan itu sedikit bergetar. Topan hitam dan putih dengan cepat berputar di tengah telapak tangannya, dan langsung mengembun menjadi duri tajam yang bergantian antara hitam dan putih. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia melambaikan duri itu tanpa ragu-ragu, dan dengan keras menusupnya langsung ke ruang di antara alis Chu Hen. Murid Chu Hen menyusut dengan keras, memantulkan duri tajam, dan rasa tidak percaya yang kuat muncul di matanya. Yao kecil. Dua kata yang berat dan sedikit panik itu meledak di telinga wanita berpakaian hitam itu. Dua kata sederhana ini sepertinya melintasi gunung dan lautan manusia, melewati lapisan demi lapisan manusia, dan mencapai telinga pihak lain, mengalir ke danau di lubuk hatinya, dan dengan lembut melemparkan batu ke dalamnya, menyebabkan lapisan demi lapisan. Lapisan riak. Yang paling. Duri tajam itu berhenti tiba-tiba ketika jaraknya hanya selebar satu jari dari dahi Chu Hen. Kemudian, itu meledak menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Yao kecil. Kedua kata ini sepertinya memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Pola iblis Teci-nya dengan cepat memudar dan kembali ke mata normalnya. Keduanya saling memandang, dan riak samar muncul di matanya. Dia sepertinya menemukan pria di depan familiarnya. Kemudian, dia tiba-tiba menutup matanya, dan rasa lemah yang tak ada habisnya memenuhi seluruh wajahnya. Bang, tubuh lembut dan halus itu langsung diletakkan di pelukan Chu Hen, dan pingsan di dadanya. Hah. Chu Hen menghela nafas lega, dan perasaan tegangnya menjadi rileks dalam sekejap. Dia berbaring di tanah dengan kepala terangkat, tangannya dengan lembut memeluk bahu gadis di pelukannya. Kesedihan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Langkah terakhir telah diverifikasi. Dia memang yeyau. Apa yang telah terjadi? Mengapa dia datang ke negara kemenangan timur dari negara seratus bangsa, yang jaraknya puluhan ribu mil? Apa sebenarnya yang terjadi padanya selama ini? Akibatnya, gadis lugu yang baik hati seperti selembar kertas putih berubah menjadi orang yang kejam dan kejam seperti sekarang ini. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Chu Hen tidak akan percaya bahwa orang yang membunuh begitu banyak ahli di kota Haiti dan kota Changhai hari itu adalah gadis kecil lucu yang selalu memikirkan orang lain, mengikutinya sejak muda. Dan memanggilnya, Saudara Chu Hen. Hah. Chu Hen menghela nafas lega lagi. Lalu, dia perlahan bangkit dan dengan hati-hati membantu yeyau berdiri. Ini bukan tempat tinggal lama. Orang-orang dari kota Changhai mungkin mengejar mereka dengan kecepatan penuh. Mereka pasti tidak bisa tinggal di sini. Segera, Chu Hen menggendong yeyau. Tubuhnya yang halus seringan bulu angsa, dan beratnya tidak terlalu berat. Wajah kecil yang cantik dan lembut itu bersandar di dada Chu Hen, membuat hati seseorang sakit. Chu Hen memiliki perasaan campur aduk di hatinya, tetapi lebih dari itu, dia bingung. Kemudian, sosoknya bergerak, dan dia menghilang di tempat. Setelah beberapa saat, di aliran pegunungan. Air dari air terjun jatuh dari langit, menabrak kolam dan memercikkan air. Di samping batu di samping kolam, Chu Hen memegang kain putih bersih di tangannya dan menyekal luka di punggung yeyau. Yeyau bersandar pada batu, benar-benar tidak sadarkan diri. Chu Hen mengerutkan kening dan dengan hati-hati merobek pakaian di punggungnya. Luka yang panjangnya hampir setengah meter membentang dari bahu kanan hingga pinggang kirinya. Darah masih mengalir keluar dari lukanya, mewarnai kulit putih yeyau menjadi merah. Dia sebenarnya terluka parah. Mata Chu Hen sedikit dingin. Kemudian, dia mengeluarkan botol giyok, mengeluarkan sumbatnya, dan menuangkan bubuk putih ke luka di punggung yeyau. Ini adalah sejenis obat jin chuang yang disebut, bubuk awan putih. Itu adalah obat penyembuhan suci yang dikembangkan secara khusus oleh Hua Sui. Sebelum mereka berangkat dari gunung Kun Liu, dia telah memberi mereka masing-masing sebuah botol jika mereka membutuhkannya. Efek dari bubuk awan putih sungguh ajaib. Setelah dioleskan kurang lebih lima menit, pendarahan langsung berhenti, dan tidak ada pendarahan lagi. Selain kemampuannya yang kuat dalam menghentikan pendarahan, obat ini juga dapat mempercepat penyembuhan luka. Luka normal akan sembuh paling lama dalam setengah hari. Tapi luka yeyau terlalu serius, dan dia mungkin tidak bisa pulih secepat itu. Lalu, Chu Hen mengeluarkan kain kasa bersih dan membalut luka yeyau. Kemudian, dia mengeluarkan jubah dan mantel berkerudung dan membantunya mengganti pakaian hitam yang berlumuran darah. Gerakan Chu Hen sangat lembut, seolah sedang merawat bayi yang baru lahir. Setelah melakukan semua ini, senyuman tipis dan santai muncul di wajah Chu Hen. Akhirnya, aku menemukanmu. Sejak dia masih muda, yeyau selalu memperlakukan Chu Hen dengan cara yang sama. Entah itu ketika dia dikomplotkan di Flaming Rain City dan hampir menjadi cacat, atau ketika dia dikejar ke seluruh ibu kota. Di dalam hatinya, selalu ada, kakak Chu Hen, itu. Ketika Chu Hen mengetahui bahwa yeyau telah mengkhianati kekaisaran bintang suci demi dia, dan telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengikuti jejaknya, Chu Hen tidak hanya tersentuh, tetapi juga merasakan rasa tanggung jawab. Menemukan yeyau adalah tanggung jawab yang harus dia tanggung. Kini, keinginannya akhirnya terpenuhi. Namun, Chu Hen juga memahami bahwa hal terpenting saat ini adalah memindahkan yeyau ke sini. Kalau tidak, dengan fanatisme orang-orang di kota Changhai terhadap Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi, cepat atau lambat mereka akan datang mencarinya. Kemudian, Chu Hen membantu yeyau yang tidak sadarkan diri dan menggendongnya di punggungnya. Jubah panjang Chu Hen melilit yeyau sepenuhnya. Topinya menutupi kepalanya, dan napasnya yang lembut terdengar di telinga Chu Hen. Nafasnya berbau anggrek, seperti anak kecil yang tidur nyenyak. Namun, saat Chu Hen hendak pergi, serangkaian suara cepat angin bertiup tiba-tiba datang ke sisi ini, dan di detik berikutnya, lebih dari selusin sosok ganas muncul di aliran gunung. 676 Hehehe, sepertinya keberuntungan kita lumayan. Kita pertama kali menemukan Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi. Bersamaan dengan tawa aneh yang berpuas diri, lebih dari selusin sosok galak segera muncul di aliran gunung. Orang yang memimpin adalah seorang pria jahat berusia 30-an. Ada bekas luka yang mengerikan di sisi kiri wajahnya. Saat dia tersenyum, bekas lukanya berubah seperti kelabang, dan sangat jelek. Tatapannya yang mengejek mengandung beberapa renungan saat dia menatap cuhen, yang menggendong Yeyao di punggungnya. Kelompok orang ini bukan berasal dari sekte. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah penjahat yang hidup di ujung pisau. Orang-orang ini memiliki ciri khas yaitu kejam dan bengis. Apalagi mereka tidak pernah mempedulikan akibat dalam melakukan sesuatu. Selama itu terkait dengan keuntungan, itu sudah cukup untuk membuat mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Dengan patuh serahkan Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi, pria jahat itu mengulurkan telapak tangannya ke arah cuhen. Cuhen tanpa tergesa-gesa merapikan jubah panjang di tubuh Yeyao dan sedikit menurunkan topi lebarnya. Kemudian, dia berkata dengan ringan, maukah kamu melepaskan kami jika kami memberimu Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi? Hei, bagaimana menurutmu? Pria jahat itu berkata dengan nada menghina, jika kamu bersikap baik, kami akan membiarkan kedua mayatmu tetap utuh. Mayat utuh. Hai, senyuman sembrono muncul di sudut mulut cuhen. Ia menjawab dengan dingin, tatanan kuning mistik langit dan bumi ada bersamaku. Jika kau mempunyai kemampuan, datang dan dapatkan. Datang dan dapatkanlah. Dalam sekejap, aura dingin muncul dari tubuh cuhen. Mata pria jahat itu penuh dengan niat membunuh. Hef, kamu mendekati kematian. Potong tangan dan kaki bocah sombong ini untukku. Iya. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menerkam cuhen seperti harimau dan serigala yang lapar. Masing-masing tubuh mereka mengeluarkan aura ganas untuk menindasnya. Pedang mereka menyala, dan cahaya dingin berkedip-kedip. Beberapa pedang panjang dipotong ke arah kepala cuhen. Pergi ke neraka. Bodoh. Serangan demi serangan jatuh. Menghadapi kelompok serangan sengit dan seperti serigala ini, cuhen berdiri diam dan tidak menghindar. Zeng. Teriakan senjata tajam bernada tinggi tiba-tiba terdengar. Cuhen melambaikan tangannya, dan cahaya menyilaukan langsung muncul di udara. Murid semua orang menyusut dengan tajam. Setelah itu, darah merah menari-nari dengan keras, dan beberapa tangan yang memegang senjata segera terlempar keluar. Ah. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian jeritan yang menyayat hati dan membelah paru-paru. Tangan orang-orang yang menebas cuhen semuanya terpotong. Darah segar mengalir keluar, dan itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Apa? Tria parubaya yang memimpin mengerutkan kening. Dia melihat bahwa sabit malaikat maut telah muncul di tangan cuhen pada suatu saat. Bilah tajam dari sabit itu diselimuti aura kematian yang tebal, dan bekas darah mengalir di bilah sabit itu. Huff. Cuhen mencibir tanpa henti. Setelah itu, dia mengangkat sabitnya sekali lagi. Busur bulan sabit yang mempesona sepanjang puluhan meter melintasi langit. His, suara senjata tajam yang menembus daging terdengar jelas. Beberapa kepala manusia berbentuk bulat terlempar terbang. Beberapa orang dipenggal dalam sekejap. Cuhen memanfaatkan kesempatan itu dan melompat. Sambil menggendong yeyau di punggungnya, dia langsung berlari ke kerumunan seperti sambaran petir. Sabit tajam itu memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Saat dia mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya, benda itu menembus tubuh dua orang di depannya seolah-olah sedang memotong tahu. Sabit grim reaper yang sangat tajam itu seperti memotong kertas. Mayat kedua orang tersebut langsung dipotong menjadi dua, secara diagonal dan horizontal. Ah! Ceritan terdengar terus-menerus, dan adegan berdarah pun terjadi. Sabit yang diambilnya dari pria klan Fang ini seperti pedang maut di tangan Cuhen. Dia membunuh orang seolah-olah dia sedang memotong melon dan sayuran, tak terbendung. Itu adalah pembantaian sepihak. Cuhen dengan cepat memanen kehidupan masyarakat. Hujan merah melayang di antara langit dan bumi. Bajingan. Pria parubaya jahat yang memimpin membuka matanya lebar-lebar, dan dia sangat marah. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh bawahannya dibantai oleh Cuhen. Yang lebih menakutkan adalah matanya yang tenang tidak menunjukkan emosi sama sekali. Orang-orang yang dibunuh ini seperti semut yang diinjak-injak sampai mati. Mati sudah mati, tidak penting sama sekali. Kamu berani bertanya padaku tentang langit dan bumi orde hitam kuning dengan level serendah itu. Dengan nada sembrono, serangkaian bayangan buram muncul di udara. Cuhen muncul di depan pria parubaya dalam sekejap seperti hantu. Melihat mata dingin pihak lain, seolah-olah dia telah menerima sinyal kematian. Kepanikan memenuhi seluruh wajahnya, pria parubaya itu mengepalkan tangannya dan buru-buru mengangkat sabit besar di tangannya untuk memotong Cuhen. Pergilah ke neraka, pria parubaya itu meraung dengan marah. Di saat yang sama, sabit di tangan Cuhen juga terangkat tinggi. Gelombang energi yang kuat segera meledak. Sabit itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan hantu sabit besar muncul di belakang lengan Cuhen. Bang! Kedua senjata tajam itu langsung bentrok. Pada saat tabrakan, sabit besar di tangan pria parubaya itu patah. Bayangan kuat dari sabit itu menebas secara diagonal, dan menembus dada pihak lain tanpa perlawanan apapun. Ketakutan yang tak ada habisnya memenuhi matanya dalam sekejap. Darah mengucur dari dada pria parubaya itu seperti air mancur. Dengan jeritan kebencian yang tak berdaya, tubuhnya langsung terbelah menjadi dua bagian. Dia terjatuh dari langit, dan dimutilasi dengan parah. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Cuhen bahkan tidak menoleh. Dengan yeyao di punggungnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di langit di atas aliran gunung. Wus! Bahkan belum sampai setengah cangkir teh setelah Cuhen pergi, ada tim lain dengan aura kuat yang melintas. Melihat mayat-mayat yang berserakan di mana-mana, ekspresi semua orang berubah. Metode yang sangat kejam. Mereka semua terbunuh dalam satu pukulan. Orang yang berbicara adalah pria kuat dengan pedang berat di punggungnya. Setelah perintah kuning mistik langit dan bumi dikeluarkan, banyak orang akan mati. Orang lain berkata sambil menghela nafas. Yang terkuat yang bertahan hidup. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Tidak ada yang perlu dikasihani. Orang itu pasti tidak melarikan diri jauh. Mari kita kejar dia dan bunuh dia. Lalu, Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi akan menjadi milik kita. Benar, ku dengar wanita misterius berbaju hitam itu memiliki lebih dari satu Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi. Konon dia telah muncul di banyak tempat sebelumnya. Kami berjumlah delapan orang. Cukup untuk mendapatkan dua token. Kalau masih ada lagi, kita bisa menjualnya ke Kadin. Setiap orang bisa mendapat satu miliar atau delapan ratus juta. Mengapa tidak? Iya, ayo pergi. Jangan menunggu orang lain memanfaatkan kesempatan ini. Ayo pergi. Dengan itu, semua orang terbang dan menuju ke dalam hutan. Terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit bubur. Ada banyak kekuatan di negara bagian timur yang menang, dan jumlah perintah kuning mistik langit dan bumi yang dapat dikeluarkan terbatas. Untuk mendapatkan hak memasuki domen surga sunyi kuno, banyak orang yang rela bertarung dengan nyawa mereka. Semakin banyak orang menuju hutan pegunungan yang luas. 677 Di dalam hutan lebat yang dalam dan suram, sesosok tubuh yang mengenakan jubah hitam longgar sedang berjalan melewati hutan dengan kecepatan yang sangat cepat. Di belakangnya, ada seseorang di punggungnya. Keduanya mengenakan jubah hitam yang menutupi tubuh dan kepala, memberikan perasaan misterius. Orang ini tidak lain adalah Cu Hen, yang sedang menggendong Ye Yao. Pada saat ini, hal pertama yang harus dilakukan Cu Hen adalah pergi bersama Ye Yao sebelum orang-orang dari kota Changhai menemukan mereka. Cu Hen tidak terbang di udara. Lagi pula, dia adalah target yang terlalu besar di langit, dan dia akan ditemukan oleh orang lain dalam sekejap. Meskipun akan ada beberapa batasan pada kecepatan perjalanan di hutan yang dekat dengan tanah, itu relatif lebih aman. Suara mendesing. Tiba-tiba, hembusan angin dingin yang sejuk dan menyegarkan bertiup. Itu menggulung cabang-cabang mati dan dedaunan di tanah dan lengan lebar Cu Hen bergoyang ringan. Namun, Cu Hen melambat dan mendarat dengan mantap di tanah. Sepasang mata di bawah jubah hitam tampak tenang dan acuh tak acuh. Cu Hen tanpa tergesa-gesa berjalan ke depan, membiarkan dedaunan yang menarih sembarangan tertiup angin menamparkan tubuhnya. Aduh! Segera setelah itu, daun-daun yang berguguran tiba-tiba menjadi sangat deras dan ganas. Seperti anak panah yang meninggalkan busur, mereka dengan eksplosif menembak ke arah Cu Hen. His, daun yang tampak biasa itu segera berubah menjadi bilah tajam. Beberapa tempat seperti kaki kiri dan dada Cu Hen tiba-tiba terpotong dengan luka panjang dan sempit, dan bekas darah mengalir keluar. Namun, dalam menghadapi serangan mendadak ini, mata Cu Hen masih setenang air di sumur, tanpa riak apapun. Dia terus bergerak maju seolah tidak terjadi apa-apa. Berdengung. Irama yang dihasilkan oleh ruang di sekitarnya menjadi semakin intens, dan angin dingin yang datang seperti arus dingin yang menusuk hingga menembus jauh ke dalam tulang. Hualala, daun-daun dari segala arah berguguran. Puluhan ribu daun yang berguguran seperti sekelompok nengat yang terkejut. Satu demi satu, mereka terbang menuju Cu Hen. Mereka sangat luas dan kuat seperti air pasang. Setiap daun yang jatuh mengeluarkan niat membunuh yang sangat kuat. Dan, juga pada saat ini, dua kilatan dingin yang pekat tiba-tiba meledak dari pupil Cu Hen. Ledakan. Aura agung dan mengerikan berkumpul di dalam tubuhnya saat Cu Hen mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya dengan keras. Bang, Aura menakutkan yang sebanding dengan semburan keluar dari tubuhnya, dan lingkaran riak cahaya hitam yang kuat menyebar dan menghancurkan semua daun dan bunga yang berguguran yang menyerangnya. Gemuruh. Segera setelah itu, retakan dalam meluas dari bawah kaki Cu Hen. Bersamaan dengan suara, Bang, yang keras, debu beterbangan kemana-mana, dan batu beterbangan kemana-mana. Sesosok hantu sebenarnya langsung keluar dari tanah. Heh, bocah cilik yang licik. Kamu bahkan memperhatikanku. Senyuman sinis muncul di wajah galak. Ini adalah pria parubaya pendek dengan wajah yang sangat galak. Dia melonjak ke langit dan menerkam Cu Hen seperti serigala liar. Wuss. Dia mengulurkan satu tangan, dan di lengan kanannya ada cakar besi yang tajam. Cakar besinya sangat tajam, dan ada duri di bagian depan. Sekali ia mencakar tubuh seseorang, ia pasti akan merobek sebagian besar dagingnya. Mata pria itu bersinar dengan cahaya yang ganas, dan cakar besi itu dengan cepat meraih tenggorokan Cu Hen. Huff. Cu Hen mencibir, dan dengan kecepatan kilat, dia mengangkat kakinya dan dengan keras menendang dada pria itu. Bang. Tubuh lelaki pendek itu bergetar seperti dihantam batu besar, dan dia segera mundur. Detik berikutnya, telapak tangan Cu Hen bergerak. Cahaya dingin menyala, dan sabit malaikat maut yang tajam muncul di tangannya. Lengan Cu Hen terentang keluar, dan sikunya tiba-tiba ditarik. Siu, angin yang memekatkan telinga bersiul lewat. Sabit dewa kematian itu seperti anak panah yang berputar dan meledak secara eksplosif. Cahaya hitam ilusi yang kuat bertahan di sekitar sabit, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tampak seperti anak panah cahaya yang mengalir yang telah berjalan selama ribuan tahun. Pupil pria pendek itu sedikit bergetar, dan ekspresi panik muncul di wajahnya. Merasa. Diiringi dengan suara pakaian yang robek, Grim Reaperskite melesat melintasi bahu pria pendek itu, lalu melaju menuju area di belakangnya. Bang. Bang. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi di area belakangnya langsung ditebang oleh sabit, dan sesaat setelah pohon ke-6 ditebang, jeritan yang sangat menyedihkan bergema di hutan, mengagetkan burung dan binatang di dekatnya. Ah. Darah berceceran, dan sosok dingin lainnya yang bersembunyi di belakang juga terlempar. Bila sabitnya langsung menembus dadanya, dan hantaman kuat menyeretnya mundur. Bang. Pada akhirnya, dia dipaku di batang pohon besar. Kamu, orang itu dipaku di bagasi, dan dia memandang Cuh Hen di depannya dengan ngeri. Darah dengan cepat mengalir keluar, lalu matanya melebar, dan dia memiringkan kepalanya saat dia menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu, pria pendek di depan Cuh Hen sangat marah. Matanya hampir keluar, dan hendak menyemburkan api amarah. Bocah sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Tapi begitu dia selesai berbicara, momentum pedang yang sangat kuat langsung dilepaskan dari tubuh Cuh Hen. Cahaya pedang hitam pekat muncul dari udara tipis, dan dengan suara swash. Itu melesat dengan cepat, menyapu aura pembunuh yang kental saat menyerang pria pendek itu. Ekspresi pria pendek itu berubah drastis, dan hatinya bergetar. Merasa. Serangkaian darah berceceran, dan bayangan pedang terbang melewatinya. Tubuh pria pendek itu jatuh, dan lubang berdarah perlahan melebar dari tenggorokannya. Ketakutan memenuhi seluruh wajahnya, dan dia menatap ngeri pada Cuh Hen, yang mengenakan jubah hitam. Hanya pada saat inilah dia mengerti betapa menakutkannya orang misterius ini, yang penampilannya bahkan tidak dia lihat dengan jelas. Dalam sekejap, dia mengetahui trik mereka, dan dengan mudah membunuh mereka berdua hanya dengan membalikkan tangannya. Cuh Hen tidak memandang pria pendek itu, lalu berjalan di depan musuh pertama yang dia bunuh. Dengan jentikan telapak tangannya, Deatskite kembali ke tangannya. Dari keduanya, satu bertindak sebagai umpan di depan, sementara yang lain sedang mempersiapkan gerakan membunuh di belakang. Dari segi strategi, itu memang ide yang cukup bagus. Tapi sayang sekali orang yang mereka temui adalah Cuh Hen, seorang pria yang memiliki mata iblis. Bahkan fluktuasi energi di sekitarnya tidak bisa lepas dari matanya. Di saat yang sama, ini berarti semakin banyak orang yang mengejarnya, dan banyak dari mereka memiliki kemampuan yang aneh. Dia harus lebih berhati-hati di jalan di depan. Dalam waktu kurang dari tiga hari, hutan pegunungan yang luas ini menjadi semakin hidup. Arus bawah bergejolak, dan aura bahaya yang kental memenuhi udara. Mayat yang rusak dan berdarah tergeletak di setiap sudut hutan, dan bau darah meresap ke udara, dan bahkan binatang iblis secara sadar bersembunyi jauh. Adegan kematian dan pembantaian terus terjadi. Kemanapun dia pergi, dia bisa melihat para ahli wu siu yang dibantai, dan tidak ada kekurangan tokoh kuat di alam dunia yang mendalam. Informasi tentang pria berjubah hitam yang mencuri token bumi menjadi semakin kacau. Banyak orang yang menebak identitas orang lain, tetapi dari awal sampai akhir, mereka yang menemukan mereka semua bertemu dengan Raja Yama, dan tidak ada berita spesifik. Namun, negara bagian timur kemenangan sangatlah besar, dan orang-orang dengan kemampuan aneh dapat ditemukan di mana-mana. Sebelumnya di kota Canghai, banyak orang dapat menggunakan aura buram wanita berjubah hitam untuk melacaknya. Bahkan jika ada mayat kemanapun mereka pergi, semua orang masih fanatik terhadap token hitam kuning langit dan bumi. Tentu saja banyak juga orang yang ingin memanfaatkan situasi tersebut. Bagaimanapun, wanita berjubah hitam itu terluka parah, dan orang misterius yang membawanya pergi telah mengalami begitu banyak pertempuran sengit, jadi mustahil baginya untuk tidak terluka. Pada saat ini, mungkin dia adalah anak panah di ujung penerbangannya. Spekulasi tak berdasar inilah yang membuat hutan ini semakin hidup. Sore hari terjadi gerimis ringan di hutan. Memasuki musim bugur, gerimis tipis yang menerpat tubuh terasa sedikit dingin. Darah segar mengalir di tanah, menyatu menjadi aliran yang berkelok-kelok. Pepohonan, pepohonan, bunga, dan semak belukar hancur berkeping-keping, dan tanah dipenuhi mayat-mayat yang rusak dan berdarah. Di tengah tumpukan mayat, Cuh Hen memegang sabit dewa kematian secara diagonal, tubuhnya penuh luka. Dalam tiga hari ini, tangan Cuh Hen hampir lemas karena semua pembunuhan, dan dia bahkan tidak dapat mengingat jumlah orang yang telah dia bunuh. Dalam pertempuran berdarah satu demi satu, tidak ada kekurangan ahli alam mendalam bumi. Cuh Hen menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung dan membunuh, dan seluruh tubuhnya sudah dipenuhi luka dan memar. Meski begitu, Ye Yao yang berada di belakangnya tidak mengalami cedera sedikitpun. Setelah tiga hari, Ye Yao masih belum bangun. Serangan lucuan Feng sebelumnya terlalu kuat, dan tidak hanya menyebabkan luka daging pada Ye Yao, tetapi juga melukai organ dalamnya. Jadi, bahkan sekarang, kondisi Ye Yao masih agak lemah. Pada saat ini, Cuh Hen dengan jelas merasakan napas Ye Yao sepertinya semakin cepat, dan detak jantungnya juga semakin cepat. Seolah-olah dia jatuh ke dalam mimpi buruk dan gugup. Cuh, Cuh Hen, kakak, di mana, kamu? Gumaman lemah keluar dari mulut Ye Yao. Dia sedikit mengernyit, seperti simpul yang sulit dilepaskan. Mendengar ini, hati Cuh Hen tiba-tiba bergetar, dan kesedihan serta sakit hati yang tak terlukiskan muncul. Dia menjawab dengan lembut dan lembut, saya di sini, jangan takut. Cuh Hen, kakak, jangan, jangan pergi. Kakak, kakak tidak, tidak menyukaimu. Aku, aku menginginkanmu. Gadis bodoh, aku selalu di sini. Senyum tipis muncul di wajah Cuh Hen, dan dia dengan cepat meninggalkan negeri yang dilanda perang ini dengan dia di punggungnya. Setelah beberapa saat, Cuh Hen menemukan tempat yang sepi. Dia dengan hati-hati menurunkan Ye Yao, dan membiarkannya bersandar pada pohon besar di belakangnya. Nafas Ye Yao menjadi semakin stabil, dan Yuan sejati di tubuhnya menjadi semakin stabil. Ini berarti dia akan bangun. Cuh Hen dengan lembut melepas topinya, dan matanya penuh harapan saat dia melihat wajah kecilnya yang polos. Yao kecil, bangun. 678. Lil, Yao, bangun. Di bawah tatapan Cuh Hen yang penuh dengan harapan, bulu mata panjang Ye Yao berkibar ringan. Kemudian, mata besarnya yang membawa sedikit rasa kantuk perlahan terbuka. Lil, Yao. Cuh Hen terkejut. Senyuman puas muncul di wajahnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan Cuh Hen tidak siap? Siapa kamu? Suara Ye Yao dipenuhi dengan rasa waspada saat dia berbicara. Matanya yang jernih dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat dalam sekejap. Dia menatap Cuh Hen dengan kewaspadaan dan permusuhan. Cuh Hen langsung tercengang. Senyuman di wajahnya juga membeku. Dia berkata dengan bingung, ini aku. Lil, Yao, Aku Cuh Hen. Apakah kamu tidak mengenaliku? Cuh Hen. Mendengar dua kata ini, sedikit riak muncul di mata Ye Yao. Namun, hal itu dengan cepat digantikan oleh ketidakpedulian. Aku tidak mengenal satupun Cuh Hen. Menjauhlah dariku. Tidak tahu. Bagaimana mungkin? Lil, Yao, ada apa denganmu? Tadi, saat kamu tertidur, kamu bahkan memanggil namaku. Aku bukan Lil, Yao, dan aku tidak mengenal Cuh Hen. Aku akan mengatakannya lagi. Jangan mendekatiku. Wajah dingin dan nada dingin. Kemunculan pihak lain sepertinya bukan sebuah akting sama sekali. Dia seperti serigala kecil yang terluka, menatap Cuh Hen dengan tatapan penuh kewaspadaan. Cuh Hen tercengang. Dia bingung. Mengapa ini terjadi? Dia berpikir bahwa hal pertama yang dilakukan Ye Yao ketika dia bangun akan penuh kejutan. Namun, dia tidak mengenalinya. Mungkinkah dia melukai otaknya? Lil, Yao, biarkan aku memeriksa lukamu lagi. Enyahlah. Bersamaan dengan kata sedingin es, belati energi hitam dan putih tiba-tiba mengembun di tangan lawan. Ses, Cuh Hen yang lengah langsung tertusuk belati di lengannya. Luka sekitar 10 cm kemudian muncul. Jangan mendekatiku. Pihak lain memegang belatinya secara horizontal di depannya. Dia secara khusus dilindungi terhadap Cuh Hen. Aura sedingin es ini sama persis dengan saat dia berada di kota Haiti dan kota Shanghai. Tentu saja, hal itu tidak semudah kehilangan ingatannya. Xiao Yao, aku tidak akan menyakitimu. Bisakah kamu meletakkan belatinya dulu? Cuh Hen mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia tidak boleh panik di saat seperti ini. Terlalu berbahaya di sini. Aku akan membawamu pergi dulu. Aku akan membantumu mengingat masa lalu. Namun, mata pihak lain masih sangat dingin sehingga Cuh Hen merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dulu, setiap kali Ye Yao melihatnya, dia selalu tersenyum manis. Cuh Hen masih ingat ketika dia tersenyum, matanya melengkung seperti bulan sabit. Dia belum pernah mengungkapkan ekspresi seperti ini padanya. Apa yang terjadi padanya selama ini? Mengapa Ye Yao menjadi begitu dingin? Selanjutnya, bagaimana tingkat kultifasinya meningkat begitu cepat? Tiba-tiba, pada saat ini, aura yang sangat besar dan berbahaya tiba-tiba bersiul ke arah mereka. Desir. Kulit Cuh Hen berubah, bila angin cian yang lebarnya hampir 100 meter menebas secara diagonal. Itu seperti pedang maut yang terbang dari surga. Itu menyapu aura destruktif yang tak ada habisnya saat menyerang. Hati-hati. Tanpa berkata apa-apa lagi, Cuh Hen buru-buru meraih bahu Ye Yao dan melompat ke samping. Gemuruh. Detik berikutnya, bila angin yang menakutkan langsung menyerang tempat mereka berdua berada sedetik yang lalu. Bumi pecah, bumi berguncang, dan gunung-gunung bergoyang. Kekuatan dahsyat itu mungkin akan segera meledak, menciptakan jurang besar yang melintasi utara dan selatan. Gempa susulan yang sangat ganas langsung menghancurkan pepohonan di sekitarnya menjadi serpihan kayu, dan bila angin kecil yang terbang tidak teratur bahkan memotong lapisan tebal tanah di tanah. Bang-bang. Bersama Ye Yao, Cuh Hen dikirim terbang. Sebagian besar dampaknya mendarat di tubuh Cuh Hen, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Cedera Ye Yao yang belum pulih sepenuhnya kembali terkoyak akibat dampaknya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajahnya menjadi seputih selembar kertas, dan bahkan bibirnya pun kehilangan warna. Yao kecil. Cuh Hen buru-buru bergerak maju untuk memeriksa kondisinya, tapi Ye Yao menghalangi jalannya dengan belati. Jangan mendekat. Segera setelah itu, sosok muda yang dingin dan menyeramkan tiba-tiba muncul di langit. Matanya yang acu-ta'acu dipenuhi dengan rasa ejekan yang kental. He he, sungguh mengejutkan. Aku tidak menyangka orang yang menyerangku adalah kamu. Jadi masyarakat Gunung Kunliu juga suka melakukan hal-hal yang teduh. Setelah melarikan diri begitu lama, Lu Cuan Feng akhirnya menemukan jalannya ke sini. Alis tipis Ye Yao dirajut menjadi satu. Matanya dipenuhi keseriusan saat dia menatap Lu Cuan Feng di langit. Di matanya, dua orang di depannya adalah musuh. Kilatan sedingin es melintas di mata Cuh Hen saat dia menjawab dengan dingin. Hal-hal yang mencurigakan. Saya khawatir Anda tidak lebih baik dari saya. He he, kamu pernah menyergapku di kota Changhai, dan sekarang aku membalas budi. Kita bahkan sekarang, Lu Cuan Feng dengan ringan mengangkat dagunya dan berkata dengan ekspresi menghina. Sejujurnya, aku sangat terkejut. Hari ini, selain mendapatkan kembali tatanan bumi kita sendiri, saya juga mendapatkan sesuatu yang lain. Dengan kecerdasan kamar dagang kian utara, mereka jelas sudah tahu bahwa Cuh Hen telah membunuh pria dari klan Fang di asal angin melonjak dan memperoleh salah satu perintah kuning langit dan bumi. Dengan kata lain, selama dia membunuh Cuh Hen, Lu Cuan Feng setidaknya bisa mengambil dua perintah kuning langit dan bumi. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Apa kata-kata terakhirmu? Kamu bisa mengucapkannya sekarang? Lu Cuan Feng memandang kedua orang itu seolah-olah sedang melihat orang mati. Kemudian, lapisan cahaya hijau ilusi melayang di sekujur tubuhnya. Dengan dia sebagai pusatnya, ruang dalam radius beberapa mil mulai bergetar hebat. Namun, tidak ada rasa takut di wajah Cuh Hen. Kemudian, dengan lambayan tangannya, hampir seribu batu kristal primordial kelas atas terbang dari tangannya dan tersebar di sekitar Yeyao. Berdengung Pada saat berikutnya, gelombang energi reiki menyebar dari istana Niwan Cuh Hen. Tangan Cuh Hen membuat serangkaian isyarat tangan. Dalam sekejap, ratusan rune yang seindah kupu-kupu roh tersebar dan melebur ke udara. Kemudian, dengan Yeyao sebagai pusatnya, susunan rune indah selebar lima meter melayang di tanah. Bangsal Geng Bumi Teriak Cuh Hen, arai rune yang indah segera bersinar terang, dan batu kristal primordial tingkat atas melepaskan aliran energi spiritual. Berdengung Lapisan tirai cahaya setengah lingkaran emas padat muncul, membentuk perisai cahaya pelindung yang menutupi Yeyao. Yeyao mengepalkan tangannya saat riak muncul di matanya yang acuh tak acuh. Jelas sekali bahwa Cuh Hen melindunginya. Begitu pertempuran sengit terjadi antara dia dan lucuan Feng, gempa susulan yang dahsyat akan cukup untuk merenggut nyawa Yeyao yang terluka. Heh, kamu masih punya pikiran untuk peduli pada orang lain, di saat seperti ini. Sungguh pria yang baik, hahahaha. Senyum mengejek menyebar. Mata lucuan Feng menjadi dingin, dan udara di sekitarnya sedikit bergetar. Bila angin tajam yang lebarnya lebih dari 10 meter ditembak jatuh, menyerang ke arah Cuh Hen dengan momentum yang mengejutkan. Beraninya orang bodoh sepertimu menyerangku. Aku, lucuan Feng, akan mengambil nyawamu. Suara mendesing. Murid Cuh Hen sedikit menyusut. Dia menghadapi bila angin yang datang secara langsung dan melayang ke langit. Tubuhnya diselimuti cahaya hitam saat dia meninju dengan kekuatan seribu kati. Ledakan. Ledakan yang memekatkan telinga itu seperti sambaran petir. Kekuatan tinju Cuh Hen secara langsung menghancurkan bila angin yang tak tertandingi. Segera setelah itu, suara hembusan angin terdengar di samping telinganya. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan buram muncul saat aura berbahaya menyerangnya dari belakang. Heh, kekuatanmu lumayan, tapi kecepatanmu benar-benar kacau. Apa? Cuh Hen tiba-tiba menoleh. Lucuan Feng, yang masih tinggi di langit beberapa detik yang lalu, kini berada tepat di depannya. Kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah batas dari garis keturunan tubuh Suan, atribut angin. Bang! Telapak tangan Lucuan Feng mendarat dengan kokoh di dada Cuh Hen. Kekuatan yang mengerikan menyerangnya seperti tsunami. Cuh Hen yang ceroboh merasa seolah-olah dia ditabrak gunung dan segera dikirim terbang. Jejak darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat Cuh Hen yang terluka parah oleh Lucuan Feng, lubuk hati Ye Yao yang paling dalam tanpa sadar menegang. Seolah-olah perasaan hatinya yang tak tersentuh dipetik dengan ringan oleh jari-jari tak kasat mata. Jejak kebingungan muncul dari mata Ye Yao. 679. Atribut angin batas keturunan tubuh Suan tidak hanya sangat merusak, tetapi juga sangat cepat. Bang! Saat Cuh Hen menghancurkan bila angin yang masuk, Lucuan Feng segera melintas dan memukul dada Cuh Hen dengan telapak tangan yang kokoh. Kekuatan yang sangat menakutkan datang dengan momentum meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Cuh Hen hanya merasakan darah dan ki di tubuhnya melonjak, dan bersamaan dengan darah yang keluar, tubuhnya terlempar ke belakang dengan cepat. Bang! 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 Cuh Hen seperti karung pasir, menabrak pohon setinggi beberapa puluh meter berturut-turut. Serpihan kayu berceceran, dahan dan dedaunan berterbangan kemana-mana, dan dampak yang berlebihan menyebabkan aliran udara antara langit dan bumi menjadi sangat kacau. Hei! Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sedikit rasa jijik muncul di mata Lucuan Feng. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan pola lampu hijau kental dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangannya. Hanya alam penusuk kekosongan peringkat 9 yang berani bersaing denganku. Semoga beruntung, aku tidak akan mengantarmu pergi. Berdengung! Energi yang sangat gelisah datang dari selas-sela telapak tangan Lucuan Feng. Dia membuka telapak tangannya, dan aura pembunuh yang sangat kuat menyebar dan bangkit. Wuss! Ditemani oleh suara hembusan angin, bila angin yang tampak kokoh melesat keluar, dan dengan momentum meteor yang mengejar bulan, ia menebas ke arah Cuh Hen dengan kecepatan tinggi. Potongan angin ekstrim Bila angin yang cepat dan ganas mengeluarkan gelombang udara yang kuat. Saat bergerak, lebar bila angin bertambah dengan cepat, dan dalam sekejap, lebarnya mencapai ratusan meter. Topan yang melonjak-melonjak di kedua sisi, dan tanah retak lapis demi lapis, dan jurang yang dalam terpotong oleh aura. Jarak antara mereka berdua dengan cepat memendek. Murid Cuh Hen sedikit menyusut. Setelah itu, tatapannya menjadi dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan pola cahaya keemasan yang indah muncul dari tubuhnya. Berdengung! Pola roh emas, fiery cloud, segera muncul di antara alisnya, dan sepasang sayap cahaya keemasan yang memancarkan aura suci terbuka dari punggungnya. Segel kutukan roh surgawi. Boom! Hampir di saat yang sama, bila angin yang sangat menakjubkan menghantam di depan tubuh Cuh Hen seperti angsa yang anggun. Esensi sejati yang sangat berat bertabrakan, momentumnya memekakkan telinga. Turbulensi yang hebat melonjak ke langit. Puluhan ribu lampu biru kecil terjalin dengan pola cahaya keemasan yang kacau, menembus ruang dan menyapu ke segala arah. Hehehe, sepertinya aku semakin kuat. Lucuan Feng tertawa sembrono dan aneh. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Cuh Hen, yang seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan garis-garis emas terang dan cahaya hitam pekat, seperti dewa iblis saat dia langsung bergegas keluar dari area kacau tempat energi bercampur. Sepasang sayap emas di belakangnya dipenuhi cahaya dan sangat mempesona. Di wajah Cuh Hen, ada juga banyak tato spiritual indah yang muncul. Dia tampak ilahi, tetapi juga mengungkapkan jejak sihir. Jangan terlalu percaya diri, idiot. Kekuatan warna-warni bergabung dan berkumpul di depannya. Tubuh Cuh Hen bersinar terang. Cahaya ilahi yang menyilaukan itu seperti matahari dari surga ke-9, dan dunia tidak bisa tidak kehilangan warnanya. Serangan roh surgawi. Bas, ruangan itu bergetar hebat. Begitu dia mengatakan itu, seberkas cahaya kemasan yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dari antara telapak tangan Cuh Hen. Sinar cahaya yang terkondensasi memancarkan aura penghancur yang kuat, melintasi langit, menunjukkan kekuatan penuh dari gua surgawi. Bang! Serangan yang sangat kuat menghantam tubuh lucuan Feng, dan yang terakhir langsung terlempar. Gelombang kejut yang mengerikan dari serangan itu terus berlanjut, seperti banjir, seperti naga raksasa. Hutan yang luas dan subur langsung diledakan, bebatuan menumpuk, dan gelombang udara naik. Ledakan! Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Sinar itu, bersama dengan lucuan Feng, menabrak gunung, dan membuat lubang besar di gunung itu. Bang! Segera setelah itu, lucuan Feng merangkak keluar dari reruntuhan. Wajahnya yang menyeramkan dipenuhi dengan senyuman ganas. He he, lebih tepatnya, sekarang kamu memenuhi syarat untuk membuatku serius, he he. Lawannya seperti binatang buas yang ganas. Semakin kuat lawan yang dia temui, dia terlihat semakin bersemangat. Seseorang tidak boleh lengah ketika bertarung melawan orang seperti ini. Aduh! Lusinan bila angin tajam mendatanginya satu demi satu, dan lucuan Feng mengikuti dari belakang. Kecepatannya secepat kilat. Mata cuhen menjadi dingin, dan yuan dan di tubuhnya berputar dengan cepat. Kekuatan batin sejati yang perkasa menyebar seperti air pasang, dan seiring dengan suara mendesis yang gelisah, lusinan kekuatan petir gelap yang kuat meledak dari tubuhnya dan bergegas ke depan. Dentang! Petir yang ganas itu seperti naga yang menari, dan menghancurkan lusinan bila angin yang terbang ke arahnya. Kemudian, mata cuhen menjadi dingin, dan dia mengangkat telapak tangan kanannya, mengepalkan kelima jarinya, dan kekuatan agung dari telapak tangan surgawi terbentuk. Dari ritme yang mengejutkan antara langit dan bumi. Dalam sekejap, puluhan petir hitam dengan cepat saling terkait satu sama lain, dan segera menyatu menjadi pancaran petir besar dengan diameter puluhan meter. Angin dan guntur saling tumpang tindih, dan langit berubah warna. Seperti seruan nyaring ribuan burung petir, pancaran petir besar itu meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu mendominasi, wajah lucuan Feng menunjukkan senyuman sembrono dan menghina. Bas-bas, lampu hijau kuat melingkari lengan kanannya, dan dalam sekejap, seluruh lengannya bersinar dengan lampu hijau. Lapisan cahaya ilusi dilepaskan, dan itu berubah menjadi bilah tajam yang panjang dan sempit. Ledakan. Suara sambaran petir memekakkan telinga, dan bahkan langit pun bergetar. Lucuan Feng menggunakan lengannya, yang telah berubah menjadi bilah angin tajam, untuk dengan paksa memotong petir hitam itu menjadi dua. Dia bahkan bisa memotong petirnya. Melihat pemandangan di depannya, Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Orang ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Heh, hanya itu yang kamu punya. Lucuan Feng tertawa dingin, tubuhnya bersinar, dan bilah tangan kanannya merobek udara, meninggalkan jejak bayangan di belakang, dan menusuk ke arah jantung Cuhen. Cuhen menghindar ke samping, dan bilah tangan hijau itu melewati dadanya. His, bila udara yang tajam segera meninggalkan luka selebar 20 cm di dada Cuhen. Namun segera setelah itu, telapak tangan kiri Lucuan Feng meledak dengan kekuatan telapak tangan yang kuat, dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Cuhen dengan cepat mengulurkan satu tangan, dan menggenggam pergelangan tangan lawannya seperti penjepit besi. Ukulan telapak tangan Lucuan Feng meleset, dan menyebabkan gelombang riak di udara. Namun, sebelum Cuhen dapat melakukan tindakan balasan, telapak tangan kiri Lucuan Feng melepaskan lampu hijau yang kuat. Rasa bahaya yang kuat melonjak, dan bila hijau yang panjang dan sempit, seperti taring binatang raksasa, tumbuh dari telapak tangannya, dan menusuk ke tenggorokan Cuhen. Cuhen menghindar, dan bila taring hijau tajam hampir melewati lehernya. Jika dia selangkah lebih lambat, tenggorokannya akan tertusuk. Meski begitu, bila udara yang kuat masih memotong sedikit kulit lehernya, dan garis merah tipis keluar. Cuhen diam-diam terkejut, tubuh lawannya sepertinya penuh dengan bila angin, dan sangat sulit untuk dilawan. Baik itu pertarungan jarak dekat atau serangan jarak jauh, itu cukup sulit. Bang! Cuhen tidak berani gegabuh, dan dia dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya, dan mundur dengan bantuan serangan balik. Mencoba lari, huh, sayang sekali sudah terlambat. Mata Lucuan Feng miring, dan dia memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan serangan sengit terhadap Cuhen, meninggalkan bayangan buram di udara. Kekuatan batas garis keturunan atribut angin memiliki keunggulan ekstrim dalam kecepatan. Selain itu, budidaya Lucuan Feng hampir sebanding dengan seorang ahli di alam mendalam bumi tingkat ketiga, dan dia dengan tegas menekan Cuhen, yang hanya berada di puncak alam penusup kekosongan tingkat ke sembilan. Jika bukan karena batas garis keturunan Cuhen yang cukup kuat, dia pasti sudah lama disiksa sampai mati. Meski begitu, situasi yang dihadapi Cuhen saat ini agak sulit. Saat Cuhen bertahan, dia diam-diam memikirkan tindakan balasan. Bang! Ledakan! Pertarungan sengit antara keduanya mengguncang bumi, dan lingkungan sekitarnya berguncang. Energi sejati yang kuat saling bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Satu demi satu, pola cahaya yang indah dan bila angin hijau yang kacau meledak secara sembarangan, memenuhi langit dan menutupi bumi. Setiap tabrakan dahsyat menyebabkan percikan api beterbangan, dan pola spiritual beterbangan kemana-mana. Saat ini, Cuhen hampir tidak pernah berhenti untuk beristirahat, dan dia telah mengalami pertempuran berdarah satu demi satu. Di bawah serangkaian faktor, Cuhen secara bertahap ditekan oleh lawannya. Di bawah serangan lucuan Feng yang hampir menekan dan ganas, tubuh Cuhen terus-menerus dipenuhi luka yang berlumuran darah. Siapa dia? Mengapa ada rasa keakraban yang tak terlukiskan? Tabrakan energi yang hebat melanda segala arah, dan penghalang batas-perbatasan bintang bumi terus-menerus dilanda gempa susulan yang dahsyat. Penghalang cahaya setengah lingkaran emas padat dipukul berulang kali, berputar dan bergetar seperti riak di permukaan air. Di dalam penghalang, mata Ye Yao sedikit kosong. Melihat pemuda yang dipenuhi luka dan memar akibat serangan keras lucuan Feng, dia merasa sedikit kasihan padanya. Mengapa ini terjadi? Perasaan yang aneh. Ye Yao bergumam. Dia bilang namanya Cuhen. Namaku Ye Yao. Siapakah Cuhen? Siapa Ye Yao? Kepalaku sakit, tubuh Ye Yao tidak bisa menahan gemetar. Wajahnya sepucat selembar kertas. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ledakan Di langit, gelombang cahaya besar menyebar ke segala arah. Keduanya bertabrakan secara langsung. Lucuan Feng telah didorong mundur belasan meter, sementara Cuhen telah didorong mundur beberapa ratus meter. Hei hei, ini waktunya menunjukkan kepadamu apa yang mampu aku lakukan. Berdengung. Lucuan Feng merentangkan tangannya, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, ruang dalam beberapa mil mulai terdistorsi. Keagungan tanpa batas melonjak menuju Cuhen. 680. Sudah waktunya aku menunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan. Boom! Sebuah kekuatan yang luar biasa segera menyebar dari tubuh lucuan Feng, menyebabkan ruang dalam radius beberapa mil bergetar. Lampu hijau muncul di langit, dan topan mulai berputar. Aliran bila angin yang tajam muncul entah dari mana di langit. Tekanan yang tak ada habisnya mengalir ke arah Cuhen. Langit penuh cahaya hijau berkibar dan menari di sekitar lingkungan Cuhen. Puluhan ribu bila angin datang dari segala arah, memancarkan aura yang sangat kuat. Tidak ada titik buta dalam serangan terkonsentrasi tersebut. Cuhen seperti sasaran, dan yang menunggunya adalah ribuan anak panah menembus jantungnya. Ini sudah berakhir. Potongan angin caotik, hancurkan. Lucuan Feng menjepit jari-jarinya, dan detik berikutnya, semua bila angin di udara melesat ke arah Cuhen dengan kecepatan tinggi, seperti anak panah terbang yang melesat melintasi alam semesta. Udaranya terkoyak, dan udaranya menembus. Satu demi satu gelombang udara yang kental dan tebal muncul di udara. Bila angin yang padat itu seperti sekawanan nengat, mereka memunculkan kekuatan pemusnahan dan memotong ke arah Cuhen. Tidak ada ruang baginya untuk mengelak. Cuhen, yang berada di tengah area, tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, dia tidak berencana menghindar. Menghadapi gelombang serangan, Cuhen menyipitkan matanya, dan aura pedang yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Berdengung. Segera setelah itu, tubuh Cuhen berputar dengan kecepatan tinggi, membangkitkan kekuatan langit dan bumi seperti tornado. Siu-siu, gambar pedang hitam padat yang tak terhitung jumlahnya terpisah dari tubuh Cuhen dan terbang keluar dari segala arah. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti 10 ribu pedang yang kembali ke asalnya. Mereka menimbulkan dampak yang sangat kuat saat mereka bertemu dengan bila angin yang memenuhi langit. Langit redup, dan bumi berputar. Hujan pedang turun, dan langit bersinar terang. Tiba-tiba, seluruh dunia dipenuhi aura pembunuh yang tak tertandingi. Angin bertiup kencang, dan bayang-bayang saling terkait. Garis-garis bila angin yang tajam segera berbenturan dengan sinar pedang dingin yang menusuk. Ledakan. Bang. Percikan api beterbangan kemana-mana dan hujan cahaya beterbangan. Serangkaian ledakan besar terus-menerus terjadi di langit. Tekanan yang dibentuk oleh bila angin segera tertahan. Puluhan ribu cahaya pedang yang sangat kuat dan tak tertandingi itu bagaikan pancaran cahaya ilahi yang dipancarkan dari matahari ilahi sembilan surga. Kemanapun mereka pergi, mereka menghancurkan bila angin berwarna hijau yang mendekat dengan mengancam. Di antara langit dan bumi, terjadi semburan badai petir yang saling bersilangan. Lingkaran gelombang udara beriak di langit. Meski ada ribuan bila angin dan tidak ada celah dalam serangannya. Pertahanan cuhen masih kokoh seperti ember besi, tanpa ada celah. Melihat ini, mata lucuan Feng menjadi dingin dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tenggorokannya bergerak ke atas dan ke bawah saat dia dengan dingin melontarkan beberapa kata sambil menatap sosok tajam yang memamerkan kemampuannya. Itu adalah teknik abadi terbang satu pedang. Kejutan tertulis di seluruh wajahnya. Kita harus tahu bahwa teknik abadi terbang satu pedang di Gunung Kunliu adalah teknik yang terkenal dan kuat di negara bagian timur kemenangan. Banyak orang yang ingin mempelajarinya. Namun, dunia juga mengetahui bahwa dalam beberapa ratus tahun terakhir, hanya ada satu orang di seluruh Gunung Kunliu yang menguasai teknik abadi terbang satu pedang. Orang itu adalah Master Sekte Gong Yang Yu. Dan sekarang, setelah Gong Yang Yu, teknik abadi terbang satu pedang telah muncul kembali. Bagaimana mungkin orang tidak kaget? Siapa orang ini? Mengapa mereka belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Di tengah keterkejutannya, mata Lucuan Feng menunjukkan niat membunuh yang dingin. Tidak peduli siapa lawannya, siapapun yang bisa menguasai teknik satu pedang terbang abadi pasti bukan orang biasa. Membiarkan orang ini hidup mungkin tidak menjadi masalah di masa depan. Ledakan Pada saat ini, cahaya pedang raksasa selebar 100 meter menyerbu ke arah Lucuan Feng dengan aura yang mengejutkan. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu bergetar. Huff! Lucuan Feng mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi jijik. Dia mengulurkan telapak tangannya dan bila angin yang gembira berputar dengan cepat di telapak tangannya, membentuk anak panah berbentuk salib yang berputar. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia memegang anak panah berbentuk salib yang padat dan menghadapi bayangan pedang raksasa secara langsung. Bang, suara yang menggemparkan bumi, sekuat benturan gunung, meledak di langit. Bayangan pedang raksasa itu seperti pilar batu yang runtuh, pecah sedikit demi sedikit dan runtuh lapis demi lapis, meledak menjadi gelombang kejut yang dahsyat. Namun, saat lucuan Feng memblokir serangan itu, Aurora tiba-tiba terbang ke arahnya. Hari ini, aku akan memanggilmu, kejutan, bukan, fright. Suara sembrono dan dingin menembus telinga seperti guntur. Jantung lucuan Feng berdetak kencang dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Cuhen menyerbu tepat di atas kepalanya. Berdengung. Aura Cuhen melonjak, dan cahaya ungu muncul dari matanya yang dingin. Cahaya putih menyilaukan menyala, dan sabit malaikat maut yang mengesankan muncul di tangan Cuhen. Grim Reapers kita menelan dan mengeluarkan pola bintik-bintik cahaya. Niat membunuh yang tak ada habisnya mengalir, dan bayangan sabit raksasa muncul di belakang lengan Cuhen. Berlutut. Sambil meraung, Cuhen yang marah mengayunkan sabit dengan kedua tangannya dan langsung memotong kepala lucuan Feng. Ledakan. Ruangan itu bergetar hebat, dan suara keras meledak antara langit dan bumi. Lampu hijau yang mengjulang tinggi meledak dari tubuh lucuan Feng, dan kekuatan yang sangat kuat disalurkan ke tubuh Cuhen. Lengannya gemetar hebat, dan bahkan sabit di tangannya pun terlempar. Apa? Murid Cuhen menjadi sedikit dingin. Dia melihat bayangan Qian setinggi 3 meter melayang di sekitar tubuh lucuan Feng. Bayangan ini berbentuk manusia dan menyelimuti lucuan Feng di dalamnya, seperti lapisan pertahanan yang aneh. Kemudian, dia melihat tubuh lucuan Feng dipenuhi dengan cahaya warna-warni, dan baju besi hijau yang menyelaukan terlihat samar-samar di tubuhnya. Baju besi suci. Cuhen mengerutkan kening, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena memaksaku menggunakan armor azure Saint Mysteriousku. Mata lucuan Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggerakkan telapak tangannya dan melemparkan spiral cross-flying dagger. Kabum! Detik berikutnya, bersamaan dengan aura destruktif yang mengerikan, spiral cross-flying dagger dengan cepat berkembang, seperti bintang yang akan meledak. Wajah Cuhen berubah. Kemudian, dia dengan cepat mengumpulkan energi Reiki dengan tangan kirinya dan Yuan sejati dengan tangan kanannya. Dua jenis energi yang sangat berbeda muncul dan berkumpul di sisi kiri dan kanan Cuhen. Berdengung! Cuhen mengatupkan kedua tangannya, dan susunan Tai Chi yang aneh muncul di depan Cuhen. Susunan Tai Chi menghadap ke depan, seperti perisai pertahanan. Apa itu? Ye Yao, yang berada di Ground Star Border Barrier, sedikit tergerak. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tiba-tiba, energi Yuan sejati yang mendominasi dan energi Reiki yang indah bergabung dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Serangan gabungan jiwa dan seni bela diri. Cuhen meraung keras. Telapak tangannya bergerak seperti pohon willow. Fluktuasi energi yang sangat mengamuk melonjak dan bertabrakan dengan belati terbang berbentuk salib yang sangat besar. Bang! Itu menghancurkan bumi, dan langit berguncang. Kedua energi kekerasan itu seperti dua meteorit yang secara tak terduga bertemu satu sama lain. Begitu mereka bertabrakan, ruang angkasa langsung melengkung, dan layar cahaya yang melesat ke langit seperti awan jamur besar yang membumbung ke langit, dan hampir menembus langit. Gelombang kejut energi yang kuat dan menakutkan menyapu langit, menyapu ke segala arah. Cuhen dan Lu Cuan Feng sama-sama terpesona oleh aliran energi ini. Retakan! Bayangan Qian di sekitar tubuh Lu Cuan Feng bergetar hebat. Retakan panjang dan sempit muncul di permukaannya. Mata Lu Cuan Feng menjadi dingin. Dia terkejut dengan kekuatan yang baru saja dikeluarkan Cuhen. Itu sangat kuat sehingga bisa menembus Saint Armor miliknya. Aku tidak bisa membiarkan dia hidup. Aku tidak bisa membiarkan dia hidup. Lu Cuan Feng semakin bertekad untuk membunuh Chen Fan. Kondisi Cuhen juga tidak baik. Gelombang energi besar mengguncang organ dalamnya, dan dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Energi dahsyat menyebar ke seluruh langit, meratakan hutan dan menghancurkan gunung-gunung. Gunung dan sungai terisi, dan air terjun mengalir mundur. Sementara itu, pesona perbatasan bintang tanah yang melindungi Ye Yao juga berputar. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di sana. Ada kemungkinan bahwa itu akan runtuh kapan saja. Hai! Tiba-tiba, cahaya terang melintas di mata lucuan Feng. Ekspresi dingin muncul di antara alisnya. Lalu, dia melambaikan tangannya, dan bila angin tajam terbang ke arah Ye Yao. Aku akan menjagamu dulu. Apa? Cuhen menjadi pucat karena ketakutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berubah menjadi sinar perak dan ditembak jatuh. Hai! Bila angin yang kuat merobek udara. Itu seperti aurora seribu tahun, penuh niat membunuh. Murid Ye Yao gemetar. Dia terluka parah sehingga dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Pada saat kritis ini, sesosok muda tiba-tiba muncul di hadapannya dan membantunya menahan gelombang dahsyat dari gelombang badai. Wajah familiar terlintas di benak Ye Yao dalam sekejap saat dia menatap sosok di depannya. Matanya yang indah melebar saat dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok dengan erat, sebelum dia tanpa sadar berteriak. Terima kasih telah menonton!